Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Buya saya ingin bertanya tentang sholat Bolehkah sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum, dalam keadaan junub Yaitu mu'min yang di dalam penjara kapir Di dalam penjara kapir Orang-orang kapir seperti muslim, uigur itu banyak Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Orang bukan saja boleh Wajib dalam mata pikiran mem syafi Melakukan sholat Biarpun dalam keadaan dia itu Tidak berwudhu Punya hadas besar junub Bukan saja boleh Wajib tetap melakukan sholat Dalam keadaan Bukan saja di penjara Dimanapun anda berada Kita bukan urusan penjara Anda tetap wajib melakukan sholat Biarpun anda tidak punya wudhu Tidak punya suci Dalam keadaan junub Anda tetap melakukan wajib melakukan sholat Kapan? Di saat datang waktu sholat Kemudian anda Tidak menemukan Dua alat bersuci Tidak ada air Tidak ada debu Untuk tayamum Nah ini Kalau di penjara ada debu Ya tetap tayamum dong Tidak ada air Oke Tidak ada air Boleh Tayak Tayamum Jadi kalau memang di tempat tersebut Misalnya mau digantung begini Digantung Tidak bisa Tangannya begini Tidak bisa tayamum Sholat Semoga anda tidak pernah menemukan penjara Semacam ini Di penjara digantung begini Waktu sholat Dengar waktu sholat Sholat saja Tidak pakai butuh Tidak baik Kata tayamum Biarpun tak tanya mimpi Basah Junub Tetap wajib melakukan sholat Namanya sholat faqidu tahuraini Sholatnya orang yang tidak menemukan Dua alat bersuci Tidak menemukan debu Tidak menemukan Air Boleh Bukan saja di penjara Tidak tahu tiba-tiba anda terbang Tidak bisa turun-turun Tidak tahu ini Misal saja Mau turun tidak bisa Cari air tidak ada Debu tidak turun-turun Saya bingung cari contoh itu Di Indonesia Di dunia masih banyak debu Anggap saja Tidak tahu di mana Bisa saja Matab syafi'i itu adalah Jok tidak bisa pakai tayamum Anggap saja Naik bis Sopirnya bandel Tapi semoga Sopir bis itu ahli surga semua Waktu sholat subuh Tidak mau Ngebut lagi Waduh Tidak ada Subuh Pak Tidak ada Tidak ada ke timur Anda wuduk tidak ada air Bagaimana ada air Debu tidak ada Anda tetap wajib Sholat faqidu tahuraini Orang yang tidak menemukan Dua alat bersuci Melakukan sholat Tapi ingat Koidahnya Semua sholat Yang dilakukan Oleh seseorang Lalu tidak terpenuhi Syaratnya Seperti berwuduk Atau badan bersuci Tidak terpenuhi Tidak terpenuhi syaratnya Atau misalnya Tidak menghadap keblat Tidak terpenuhi syaratnya Karena udhur Sholatnya sah Misalnya apa Besnya ngadep ke timur Ngadep ke barat Tidak bisa Ngebut lagi Sholat subuh muhabis Sholat ngadep ke timur Berarti syaratnya Ngadep keblat Tidak terpenuhi Tapi sholatnya sah Karena udhur Mau wuduk Tidak ada air Mau tayamum Tidak ada debu Maka sholatnya sah Karena udhur Tapi catatannya Semua sholat yang dilakukan Tidak memenuhi syarat Karena udhur Sholatnya sah Tapi wajib diganti Nanti Kalau sudah bisa Memenuhi syaratnya Kecuali masalah Menutup aurat Kalau menutup aurat Tidak Tidak usah diganti Misalnya Anda hidup Di satu negeri Atau pindah ke satu tempat Tidak punya baju Tidak tahu gimana Boleh sholat jamaah juga Telan yang Tidak ada gaju Tidak ada daun Tidak ada ini Maka sholat Anda sah Tapi tidak usah diulang Hanya syarat ini saja Tidak harus diulang Tapi syarat menghadap keblat Kalau tidak bisa Anda lakukan Wajib diulang Syarat bersucing Baju najis Wajib diulang Badan najis Wajib diulang Tempat najis Wajib diulang Tapi Kalau menutup aurat Karena udhur tadi Tidak ada baju Tidak ada lumpur Yang kita oleskan Tidak ada daun Yang kita gunakan Untuk menutup Maka Anda tidak wajib Mengulang Selesaian Sah sholatnya Tetap wajib Dan wajib mengulang Wallahu'alam Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton